Diam-diam mengambil uang tetangganya puluhan juta, takut ketahuan dirinya lebih memilih cara lain dengan cara menghabisi salah satu keluarga tetangganya sendiri agar terlihat sibuk dan tak bisa mengurus tentang kehilangan uangnya. Seorang wanita bernama Ayu Findi Antika berusia 26 tahun tinggal di Sudomoropacitan, dirinya pun tinggal bersama keluarganya. Hidup dengan keluarga serba kekurangan, suami kerja serabutan, Ayu sendiri hanya ibu rumah tangga dan tak bekerja. Tinggal bersama anak sematawayang dan sang suami, Ayu sendiri setiap hari mengurus keluarganya. Namun di mata para tetangga meskipun Ayu tak bekerja dan hanya ibu rumah tangga, kehidupannya selalu ingin mentereng. Dikenal punya banyak hutang di kalangan tetangganya, banyak dibantu oleh para tetangga, namun tetap Ayu seakan tak berubah. Karena penghasilannya tak menentu, Ayu pun kerap meminjam hutangan dari bank-bank keliling. Di sebelah rumah Ayu tinggal seorang tetangga, pasangan suami istri dengan satu anak. Sang suami bernama Tua Aris, sementara sang istri bertama Sukatmini. Anak mereka sudah remaja bernama Muhammad Rizki Saputra berusia 14 tahun. Muhammad Rizki masih bersekolah di MTS Ma'aripacitan. Rizki sendiri dikenal sebagai anak yang baik, ramah, mandiri, selalu nurut kepada orang tua. Dari remaja dirinya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi TNI, sehingga dirinya selalu belajar dan jarang keluar rumah bersama teman-temannya. Keluarga Ayu dengan Sukatmini pun dekat seperti keluarga. Sukatmini pun kerap beberapa kali membantu Ayu yang memang selalu kekurangan keuangan. Sukatmini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya, selalu pulang tiap hari Jumat malam dan kembali ke Surabaya di Minggu malam. Saat Sukatmini di rumah dirinya suka ngajak Ayu jalan-jalan, ngobrol bersama, makan bersama. Bahkan Sukatmini pun selalu mentraktir Ayu tanpa sadar dirinya dimanfaatkan oleh Ayu. Dompet isi ATM, buku tabungan dan juga KTP nampak dicuri Ayu bersama berkas-berkas lainnya. Di bulan Desember 2023, Ayu berhasil mengambil uang tabungan Sukatmini senilai 30 juta dengan berpura-pura menjadi Sukatmini dan memasukkan tanda tangan Sukatmini di bank. Bahkan saat itu Ayu pun menggantipin ATM Sukatmini. Ayu mengambil uang Sukatmini beberapa kali di dalam rekening bank senilai 30 juta. Setelah mengambil uang tersebut, dirinya pun berakting seperti tak terjadi apa-apa. Tak lama Sukatmini menyadari kalau dompet isi ATM, KTP dan buku rekening hilang hingga akhirnya dirinya pergi ke bank untuk laporan. Kaget saat di bank ternyata uang di dalam rekening Sukatmini sudah habis, Sukatmini pun akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib ditemani sang suami. Sukatmini sendiri tak tahu siapa pencurinya. Bahkan di CCTV pun belum terlihat, pasangan Sukatmini ini pun tak menceritakan kepada siapapun. Polisi menerima laporan ini dan menyelidiki janji akan mengungkap kasus ini. 4 Januari 2024, polisi pun datang ke rumah Sukatmini. Saat itu pun Ayu melihat kedatangan polisi. Ayu panik takut aksi ketahuan, memikirkan cara untuk menghambat pemeriksaan pihak kepolisian. Padahal saat itu pihak kepolisian belum tahu siapa pelakunya. Hanya masih meminta keterangan dari Sukatmini sebagai pemilik rekening. Ayu yang ketakutan kalau aksinya ketahuan, dirinya pun mendapatkan ide untuk menghabisi salah satu keluarganya dengan memberikan bibuk kuota sium. Dengan memesannya di online shop seharga Rp35.000, dengan instan pengiriman, barang itu pun datang di hari yang sama. Keesokan harinya di rumah Sukatmini dan Tuwari, Tuwari pun membuat kopi untuk sang anak Rizky untuk sarapan di rumah. Saat kopi sudah dibuat, Tuwari pun menyebukkan dirinya dengan beres-beres sementara Rizky sedang mandi. Tanpa disadari, Ayu dari luar rumah mengintai tiba-tiba masuk rumah tetangganya ini. Memasukkan bibuk kuota sium ke salah satu kopi yang dibuat, Ayu pun tak lama keluar dan langsung kembali ke rumahnya. Tak lama Rizky yang sedang siap-siap menjalankan sekolah meminum kopi tersebut, namun setelah meminum dirinya merasa kepanasan. Sempat muntah tak lama pingsan, membuat sang ayah kaget. Rizky kejang-kejang mengeluarkan cairan berbusa, hingga akhirnya ayah dari Rizky Tuwari pun membawa Rizky ke rumah sakit. Namun sayangnya Rizky tak terolong Rizky mengembuskan napas terakhirnya di perjalanan menuju rumah sakit. Tak berpikir panjang Rizky saat itu dimakamkan keluarganya, namun belakangan orang tua dari Rizky merasa ada yang aneh, hingga akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah melaporkan kepada pihak yang berwajib, bakap Rizky pun dibongkar dan dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan, lamu Rizky terdapat bubuk cairan potasium cyanide, yang dicurigai memang kopi yang diminum oleh Rizky. Sempat banyak yang berpikiran kalau ayah Rizky pelakunya mengingat kopi tersebut dibuat oleh ponari ayah dari Rizky. Namun setelah diselidiki pihak yang berwajib, ayah dari Rizky sendiri pun tak melakukan itu dan tak terbukti. Pihak yang berwajib, pekerja keras menyelidiki kasus ini. Introgasi keluarga dari korban Rizky dan juga para tetangga Rizky, orang yang dekat dengan keluarga Rizky. Setelah diselidiki orang-orang yang dekat dengan Rizky, termasuk menyelidiki handphone-handphone mereka, ada satu yang aneh. Handphone dari Ayu ternyata beberapa hari lalu, membasan bumbuk potasium. Dan saat diselidiki, Ayu pun nampak tak bisa membatah lagi, akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Dengan motif kalau Ayu sendiri takut ketahuan, dirinya mencuri uang dari sukar penini. Padahal sukar penini dengan pihak kepolisian sendiri tak tahu siapa pelakunya dan belum menemukan siapa pelaku orang yang mencuri uang dari sukar penini. Ayu menyebutkan dirinya tak menargetkan Rizky, hanya menargetkan siapapun di rumah tersebut yang berpulang dan membuat keluarga itu sibuk, hingga pelaporan terkait permasalahan keuangan yang dicuri terhambat karena ada masalah ini. Ayu diamankan terkait permasalahan ini dan akan segera menjalani persidangan sedang disiapkan berkas-berkaskah. Akan ditutup pasar berlapis Ayu sendiri terancam hukuman 20 hingga seumur hidup. Keluarga dari sukar penini dan juga pewaris tak menyangka pelakunya adalah Ayu. Sering dibantu masalah keuangan, tak mengerti kenapa Ayu mencerik uang mereka, dan juga tak mengerti kenapa anak sama tawai yang mereka diberi bubuk potasium siang didrendam oleh Ayu di kopinya hingga kini berpulang. Suami dari Ayu pun tak menyangka Ayu melakukan hal seperti ini. Kesulitan ekonomi yang dibuat Ayu, bahkan kehidupan Ayu yang selalu mentereng dan hedon membuat dirinya kelilit hutang dan harus dibayar bahkan sudah ditagi beberapa renternir. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.